Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Cainam Vlog Dulur-dulur semua apa kabarnya pada hari ini semoga dalam keadaan sehat dan afiat dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT dan dimurahkan riskinya oleh Allah SWT dan yang terpenting dulur-dulur semua seperti biasa Cainam tidak lupa mendoakan teman-teman yang saat ini yang hari ini sedang berdagang berjualan semoga dagangannya laris manis dan juga cepat habis di kesempatan video kali ini dulur-dulur semua Cainam ini mendapat pesena kentaki untuk hantaran Cainam itu apapun yang diminta pelanggan sebisa mungkin Cainam seperti ini kira-kira hantarannya nanti seperti ini dulur-dulur semua jadi ini kentakinya untuk hantaran antar pengantin atau mengantar ini lamaran tunangan, kalau disini tunangan atau lamaran dulur-dulur semua jadi kentaki yang dibuat untuk hantaran ini untungnya itu lebih banyak dulur-dulur semua jadi Cainam jualnya tidak perpotong lagi tapi perpaket satu paket hantaran seperti ini dulur-dulur semua simak terus bagaimana cara membuat hantaran seperti ini dulur-dulur semua jangan lupa di like komen dan juga subscribe oke lanjut goreng yang kedua setelah itu kita isi ini hantarannya dulur-dulur semua ini dua kali pencelupan dan ini untuk penepungan yang terakhir dulur-dulur semua jadi ini sama Cainam sudah dicelupkan dua kali pencelupan dan ini tinggal penepungan yang terakhir jadi tetap sama buatnya ya seperti biasa dua kali pencelupan ke air biasa dan tiga kali penepungan kita tiriskan dulu lalu kita taruh ke tepung keringnya lanjut ditambahi tepung kering agar nanti hasilnya bisa ngerispu crispy dan ribu dulu dulu semua caranya tetap sama seperti yang biasa Cainam buatin tutorial tapi Cainam ini sedang membuat pesanan yaitu hantaran untuk pengantin untuk antar pengantin dulur-dulur semua cara aduknya seperti biasanya searah jaruk jam agar mendapatkan hasil yang maksimal sesekali kita bolak-balik jadi ini dulur-dulur semua untuk hantaran untuk paket hantaran ini jadi kalau dijual itu untungnya lebih banyak karena sudah tidak menjual per potong jadi ini Cainam menjualnya per paket satu paketnya bisa diisi dengan 10 potong 15 potong atau yang besar bisa sampai 18 potong dulur-dulur semua jadi ini untungnya lebih banyak ketimbang kalau jual yang per biji lebih banyak yang ini karena kalau ini kan dijualnya per paket dulur-dulur semua hasilnya wala ngerisbu sekali ini pertama kali paket hantaran kentagi ini lor untuk hasilnya sangat keribu tepungnya nempel ke daging semua jangan lupa diketek agar tepung yang halus tidak ikut masuk ke minyak oke kita masukkan ke minyak yang sudah panas ini dulu-dulu super grispo sekali kita masukkan satu-satu saja tidak usah banyak-banyak nanti kalau tidak banyak karena nanti kalau kebanyakan malah bantap istimewa wuhh kentagi untuk hantaran dulur-dulur semua wuhh crispy crispy dan ngeripu sampai jumpa untuk ini pesanan caanam ini satu paketnya caanam isi dengan 15 peaches tentaki super geribu seperti ini dulu dulu semua wow ini super duper geribu dulu dulu semua silahkan mencoba resep caanam jangan lupa di like komen dan juga subscribe oke caanam pos nanti waktu kentas dan juga waktu menata di hantaranya caanam kembali lagi caanam video lagi jangan lupa memakai pengapian yang sedang yaitu pengapiannya harus cenderung sedang aja dulur-dulur jangan terlalu besar ini sudah hampir matang wah ini cukup ngerispo dan ngerispi sekali dulur-dulur semua mantul ini asli ngerispi dan juga keriuk dulur-dulur nah oke dulur-dulur semua ini caanam menggorengnya sudah selesai ini saatnya kita tata hantaranya ini agar ditata agar rapi dulur-dulur semua jadi nanti kan menarik kalau dilihat orang itu menarik jadi orang bikin orang penasaran wah ini kentakinya pesannya dimana wah pesannya ini di caanam vlog dulur-dulur semua wah mantul-dulur wah jadi ini seperti yang caanam katakan itu dulur-dulur mengapa ini lebih untung karena itu dulur-dulur semua caanam sudah tidak kalau paketan seperti ini caanam jualnya satu paket yaitu satu hantaran itu satu paket dan kalau begini kan 6 ribu caanam jualnya kalau per biji ini 6 ribu kalau paketan kayak gini caanam itu menjualnya dengan harga 130 ribu per paket hantaran ini dulur-dulur semua jadi tinggal request-nya pemesan jadi kalau pemesan itu mintanya yang kecil itu caanam bisa buatkan yaitu dengan piropuk harga sekitar 8 harga 80 kalau yang kecil yaitu dengan isi 10 isi 8 potong atau 7 potong kalau yang ini kebetulan yang tanggung tanggung ini hantaran yang tanggung dengan isi 5 oh yang besar oh ini yang besar dulur-dulur semua dengan harga 130 ribu jadi ini sama caanam diisi diisi dengan jumlah 15 potong jadi ini kentakinya 15 potong dijual dengan satu paket dulur-dulur jualnya sudah tidak bijian kalau bijian itu bisa ambil bijian buat sendiri tidak apa-apa kalau caanam ini kan sudah per paket jadi caanam jual dengan harga 130 ribu jadi itu kan sudah untung kalau dihitung lagi 15 biji cuma berapa dulur-dulur semua kalau dipaketkan menjadi 130 jadi lebih untung dulur-dulur semua karena juga semakin cantik tampilannya juga semakin bagus dan juga pantas kalau hantaran kue sudah biasa dulu-dulur semua jadi ini caanam ada permintaan hantaran kentaki oke siap jadi ini mantul mewenuk dan sangat crispy dan keribu kentakinya caanam ini dulu-dulu semua wah ini dulur-dulur semua mantap mantul mantul oke angle-nya biar dapat semua jauh jauh ini kita tutup dulu biar rapi nutupnya pelan-pelan agar ini apa ini bu jenai bu hiasa hiasanya biar tidak morat marit nah hiasanya biar tidak morat marit dulur untuk dulur-dulur semua yang mau pesan kalau daerah dekat-dekat saja bisa caanam kalau sampai jauh pakai ekspedisi ya nggak bisa dulur-dulur semua nanti mambu diindalan dulur jadi kalau ini gak sedang sampai gak muat karena saking ngeris bunya tentakinya caanam dulur-dulur semua karena saking keribu wah saking keribu nih masya Allah istimewa dulur-dulur semua wah ini mantap mantap betul hantaran kentaki red chicken dan ini dulur-dulur semua untuk hasilnya hantaranya takut sangat istimewa sekali sangat istimewa sangat mantul hantaran kentaki ini beda biasanya hantaran itu pakai kue atau pakai jajan-jajanan pasar kalau ini pakai kentaki jangan lupa di like komen dan juga subscribe dulur-dulur semua sekian dari channel semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini untuk hasil akhirnya dulur cuan tik kentakinya cak-6 dulur kalau diginikan hantaran kentaki cak-6 vlog dulur-dulur semua mantul jangan lupa di like komen dan juga subscribe dulur-dulur semua jangan lupa dukung terus channel cak-6 vlog dulur-dulur semua cak-6 mau ngantar ke mantin dulu ya nabi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh